Lasaf, Anapanepa Alias Safar, pria berumur 28 tahun yang bernomisili di kawasan Waheru Dalam, RT 012 RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sangat membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan atau operasi penyakit tumor geta bening yang dideritanya. Wiwita Slim kepenakan dari Safar kepada media ini menceritakan, pria dengan satu anak perempuan berusia 2 bulan itu sehari-harinya bekerja sebagai seorang teknis pada Kul Stronger Pelabuhan Perikanan di kawasan Galala. 6 bulan lalu, kata Wiwita Safar merasakan ada benjolan kecil di lehernya. Beberapa hari kemudian, benjolan kecil itu mulai terasa sakit. Tatega melihat kondisi Safar, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa Safar ke rumah sakit umum daerah Dr. M. Haulusi di Kudamati dengan modal kartu BPJS Kesehatan. Karena terkendala anggaran lanjut Wiwita, Safar hingga saat ini belum juga dirujuk ke rumah sakit Makassar untuk menjalani operasi penyakit yang dideritanya itu. 3 bulan kemudian, Wiwita mengaku melihat benjolan di leher Pak Safar mulai membesar dan melihat Safar seringkali mengeluh kesakitan pada benjolan tersebut. Dikatakan Wiwita, sejauh ini Safar hanya mendapatkan bantuan hanya dari alumni sekolah usaha perikanan menengah atau SUPM di Waiheru. Dan bantuan tersebut telah habis untuk biaya hidup sehari-hari. Ia berharap pemerintah daerah Provinsi Maluku maupun pemerintah kota Ambon melalui dinas sosial dapat melihat dan bantu biaya operasi atau pengobatan Pak Safar di Makassar. Bantuan saudara-saudara juga bisa diantar langsung ke alamat yang terterah di kartu tanda penduduk Lasafana Pandepa alias Safar di kawasan Waiheru Dalam, RT 012 RW 005, Kecematan Baguala Kota Ambon atau Kedompet Peduli Harian Rakyat Maluku, Jalan Pantai Mardika atau bisa menghubungi nomor 0812-4030-0400 atas nama Irma. Bantuan saudara sekalian sangat membantu meringankan beban keluarga ini. Terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas semua kebaikan yang diberikan terhadap Pak Safar dan keluarganya.